Tiga tersangka aksi perampokan yang terjadi di Indomaret di babatan Saudagar Pamulutan Kabupaten Oganilir ditampilkan dalam jumpa pers yang dilakukan Jatran Raspolda Sumsel. Tiga pelaku tersebut yaitu M. Joni alias Dar, 40 tahun, Ahmad Rizki alias Riki, 24 tahun, Junaidi alias Yadi, 35 tahun, di mana ketiganya merupakan seorang residivis kasus rupa dan narkoba. Belakangan diketahui Joni merupakan buruh di pabrik pembuatan arang, sementara Riki merupakan mantan seorang koki di salah satu rumah makan, dan Yadi seorang petani. Disebut Anwar, selain tiga tersangka, petugas juga mengamankan barang bukti sepeda motor Honda Beat warna putih tanpa nopol, yang digunakan sebagai sarana saat melakukan aksi curas. Selain itu, baju topi yang dipakai tersangka saat beraksi, HP yang dicuri, uang tunai Rp450 ribu, sisa hasil kejahatan. Terpisah saat ditanyai di mana senjata api rakitan yang digunakan oleh Joni tersebut, rupanya diakui merupakan senjata yang didapat dari seorang berinisial KN. Diakui, hasil dari perampukan itu mereka dapat membagi rata masing-masing mendapatkan sebagian besar 2,2 juta. Masuk, itu sebagian besar tersebut, dan mendodongkan senjata api. Kepada para kasir, dengan kata-kata, jangan melawan, kalau kau melawan, kau tembak. Intinya ada ancaman dengan senjata api dari tiga pelaku yang bernama 1, Joni, yang menolongkan senjata api ke korban dan mengambil handphone Xiaomi melalui korban kasir di berniwata tersebut. Kemudian yang kedua, bernama Rizky. Ini yang mempunyai ide untuk melakukan perapukan. Dan mengambil uang tunai dari laci kasir sebesar 6.600.000 dan 1 handphone Redmi milik kasir lupa. Dan yang ketiga, bernama Juni, ini membawa parang. Dan sempat-sempatnya, sempat pergi mengambil 600 lokok. Sampun, nama-nama. Ya, mungkin dia ingin lokok, kau punya lokok. Humpung aja lokok di situ, dia diambil. Kemudian, pelaku pergi meninggalkan lokasi kejadian dengan mengandarai satu motor jenis hundapit dan rambut di tanpa platformer. Terhadap kejadian tersebut, Indomaret mengalami kelujian kurang lebih 15.000.000.000. Nah, dari uang kasir tersebut, oleh pelaku dibagi-bagi, bagi rata, satu orang sekitar 2.200.000, kemudian, satu handphone Xiaomi dijual dengan menjuru Rasa 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 Rasa. Bisa rekan-rekan lihat di belakang kita para pelaku, ini para pelaku yang melakukan tindakan kekerasan, pencunai kekerasan, ataupun dari aritah rezim kita sebut dengan pelabokan yang sesuai dengan pasal yang disangkakan dengan pasal tidak memikmah dengan ancaman hukuman 10 tahun penjalan. Ada pun barang putih yang bisa dilakukan adalah, yang pertama satu unit kendaraan bermotor ondabit warna putih, ini yang digunakan untuk asli curas tersebut, kemudian baju yang dipakai, yordano warna hitam, jaket, parcup warna hitam, pakai pelaku, topi warna putih gambar panda, sesuai dengan gambar panda ya, kemudian topi warna hitam menunggu B, apa yang kira B artinya? Bandit, 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 bandit lah ya, terus, dan dihentum milik korban yang dicuri yang belum dijual, dan sesuai waktunya sebesar 450 ribu rupiah, dan ada juga rekaman berbasis diri sebagai salah satu anggota putih kita. Untuk pelaku saat ini, ya sudah kita tetap menjadi kersangka, dan kita tahan, dan saat ini dalam proses penelusuhan berkas perkara. Tim Liputan Sumsel, Update TV melaporkan. Terima kasih telah menonton!